Ya pesawat sudah mengudara kali ini di match yang pertama hari terakhir untuk minggu yang kedua kembali ini adalah hari penentuan Untuk tim-tim yang ada di 2022 PMPL SEAT Championship Fall untuk mendapatkan bonus poin kedua mereka sepanjang Liga Berjalan Terus sekali pergerakan dari Sanok yang cukup baik menurut gue Dari bagian kem Alfa menuju ke arah bagian Nox dan lagi-lagi Sanok walaupun mungkin teman-teman yang mau ke Paradise Ke Kao, Mongnai, Kembrafo tetap lah ada jalur bagi mereka untuk tidak cari vehicle, ngambang bisa langsung ke tempat sana Tapi lagi-lagi Sanok walaupun pembahasannya mungkin belum banyak dibahas oleh Kester Gue selalu katakan jalur pesawat ini harus diperhatikan oleh masing-masing tim karena siapa cepat dia lebih cepat melakukan loot Dalam artian yang dibantu jalur pesawat turunnya bisa lebih cepat daripada yang lain Jadi harus sudah mulai diwanti-wanti oleh tim-tim di sekitarnya gitu loh Betul sekali setelah mereka turun dengan cepat pastinya pergerakan mereka juga sepersekian drik lebih cepat dari yang lain Apalagi kalau sudah dibantu pesawat dibantu zona juga mereka gak perlu untuk langsung melakukan sebuah keputusan dengan terlalu cepat Tapi kita melihat ternyata ada pertemuan saat ini di area Camp Charlie Ada Budi Ram dan juga DBD ada tim Malaysia dan juga tim Thailand Betul sekali tadi gue wadunya sebenarnya gak sih disana Oh kemana tuh? Gue melihat Vampire yang melakukan pergerakan split cukup berbahaya gitu loh Ada penjagaan di bagian jembatan yang mudah-mudahan lah ya nanti ada sebuah jalur keluar yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Karena ini menyangkut perjembatan di bagian Ruins atau perbatasan Alpha dan Charlie Tapi kita berpindah ke arah bagian Camp Charlie terlebih dahulu Bagian Selatan Fight yang dilakukan dan masih dengan sebuah loncat pukul Sanskoy Kemarin gue kritik ada sebuah loncat pukul yang justru membuat kerugian kepada sebuah tim Karena ketika dia loncat pukul ketika berdiri lagi sebenarnya belum siap langsung pakai senjata kan Nah itu gampang di take down kalau close combat tentunya Ya itu adalah salah satu kerugian saat kalian menggunakan hal tersebut Tapi juga keuntungannya adalah yang jelas tidak ketahuan Tidak ada step yang ditimbulkan atau meminimalisir step yang ditimbulkan Dan kita terus melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang main MP saat ini Sudah bermodalkan dua senjata salah satunya adalah DBS Harusnya yang ada di pundak sebelah kiri dari seorang main MP Ada yang datang bersama-sama tiga orang dari tim DBD Dua AKM dan juga satu DBS dari tim DBD Bahkan saat ini sudah berganti dengan granat satu pemain di belakang yaitu Eko Betul tapi dari defensif Buriram ini menurut gue not bad ya Ada sebuah bait mungkin dari main MP nanti Dan hati-hati Tiger disana mengamati Ini baru gue katakan dia punya kibiset juga Tapi itu benar-benar movement yang merugikan bagi Buriram Tapi ini dia close quarter combat terjadi main MP Dengan dibiasa terbakan satu karena bagian depan sepertinya Dari DBD akan menunggu teman-temannya untuk berkumpul Terlebih dahulu menyadari ada open field di bagian depan Dan sepertinya gak mau keluar dari komponen ini untuk tim DBD sendiri Sangat disayangkan Tiger harus jatuh tadi Padahal itu adalah momen yang sangat krusial Dia bisa mendapatkan knockdown Kalau memang DBD kelihatan di jendelanya Tapi dengan keadaan seperti ini Buriram langsung membuat Sebuah skema baru nampaknya Mereka langsung membuat sebuah pergerakan baru Ada setup yang dibangun kembali Ada setup yang di reset kembali Saat ini Eko masih menunggu saja Sudah sangat dekat pastinya Bersama dengan pemain-pemain Buriram Tapi masih ditahan terus-menerus Sudah terdengar DBS disana Dari seorang main MP Satu peluru pertama atau dua peluru pertama maksud saya Luar saya Kangzo Sun Square Lagi-lagi satu player ini selalu melakukan sebuah flank Yang cukup jauh Kemarin gue sempat melihat permainan dari Buriram Ketika bayang di Miramar Dimana Kangzona di bagian luar zona Dia kemudian menembaki ke arah bagian box Atau BN United Ketika di bagian late game Dan lagi-lagi player ini selalu mengambil sebuah arah lain Untuk menjadi sebuah crossfire Karena tim yang dia lawan Satu orang tapi bisa impactful banget Lihat udah memutar lebih jauh lagi Kalau Kangzo berhasil tidak terdeteksi oleh player dari tim DBD Satu knockdown aja akan ngebuat Tiga player lagi dari Buriram Bisa meraksa masuk ke fight kali ini Ya karena memang dengan satu knockdown yang dialami oleh tim DBD Membuat keadaannya Buriram unggul jumlah Dan kalau kita lihat Nuzi kembali menjadi monster Menjadi pemeran antagonis Menjadi orang yang saya benci sekali Karena dia kenapa jago banget Dan itu dia eliminasi ke-84 Wow Untuk Nuzi Tapi ini dia fight akhirnya pecah juga disini Dengan satu knockdown Karena bagian DBD Selalu dengan prediksi gue Satu knockdown langsung baju semua Tapi dari Ziggs Tadi berdapatkan satu Bahkan brown shotnya Dapatkan yang kedua Kangzo gagal Untuk menjadi seorang flanker Kali ini Tiger Blokot tembakan di keadaan bagian dalam Tidak berhasil juga Dan bahkan dari Buriram Hanya menyisakan satu orang saja Ziggs di bagian atas Mencari DBS Cuma masih dilakukan Dan terlebih dahulu Tembakkan bagian atas Tidak tidak Tapi itu di bagian luar Diratakan Buriram pulang ke lobby Hanya dengan satu eliminasi Sanskoy Ya sebuah gebrakan yang ditunjukkan oleh Buriram Ternyata dibuat kicep begitu saja Karena defensif DBD Begitu kuat bahkan mereka Hanya kehilangan satu player Satu knockdown masih bisa di-revive lagi Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk DBD Dan juga kita mengatakan kepada kalian Bisa langsung mengikuti Push Nusa juga disana Karena ada hadiah-hadi Dan juga tadi ada Realmeow Itu adalah kucing dari Realmeow Yang bisa kalian screenshot Langsung upload di sosial media Nah jangan lupa juga Tag at pubgmobile.esport ya Karena bisa ada Mungkin ada hadiah yang menarik Nanti yang bisa kalian Dapatkan dari Realmeow Yang ada di samping player ya Sanskoy ya Betul sekali Jadi kalau ketinggalan bisa di-rewindikit Kemudian kalian screenshot Post di sosial media kalian Tadi gue sampai gak sadar Karena panasnya fight yang terjadi Baru aja Nuzi numbangin orang Tiba-tiba DBD Memburiram kejadian fightnya Ya kembali Kita berpindah terlebih dahulu Realmeow Menuju ke tempat yang berbeda saat ini Adalah Eagle Esports Yang sedang kita saksikan Nah dimana Pemain-pemain mereka Ada cuah Dan juga kita berpindah Menuju tim Vietnam yang lain Box Bensu Bersama dengan pemain-pemain box Sudah berada di satu kempauan Belum ada Sesuatu yang mereka lakukan Hanya pemantauan sejauh ini Dan tiba-tiba Tidak ada pertemuan kembali Karena ini adalah sesuatu yang Memang wajar dilakukan di Sunhok Mereka ngumpul di satu kompleks saja Menjaga angle Ke empat sisi yang berbeda Dan juga Adib Ada Auge Kira-kira diambil gak? Kayaknya gak diambil Kayaknya gak diambil Karena Auge Ya bener gak diambil Ya gak diambil Karena M4 lebih menarik ya Apalagi kalau udah ada Tactical stopnya Tapi tadi gue cukup Menyayangkan sih Perkirakan dari box Karena memang bener Kata Sunsuit tadi Biasanya Sunhok Kita memadati kompon Tapi posisi mereka adalah Posisi yang tidak terlalu enak Itu di selatan dari Painan Dimana Bukit bagian belakang Masih bisa nembakin mereka Kemudian orang-orang Game Charlie Nanti yang datang Bisa jadi nembakin mereka juga Mungkin box akan Melakukan pergerakan lain Ke arah tempat yang lebih On point lagi Atau membagi Dua orang di kompon Dua orang di bagian atas Tapi dari GD Booms bergerak kali ini Dan ada DBD Yang udah mulai bergerak Tadi memenangkan fight Di bagian Game Charlie Dan juga kalau kita Ngomongin box kembali LDOG Tempat yang mereka ambil itu Cuma dua kompon Biasanya kayak gitu Saat komponnya banyak Jadi satu kompon satu orang Nah mereka satu tiga gitu Dan tiganya itu kan Di kompon yang Emang sebenarnya Gak gede-gede banget Bisa dengan satu granat Kena semua itu Kayak Jack Swarney ali kan Oh iya betul sekali Itu yang memang Perlu diperhatikan pastinya Atau kalau kita ingat PMPL-PMPL awal Tim Siren Ingat gak? Ketika mereka Ngesplit keempat kompon Kemudian ya udah defending Seperti itu Ya kita Melihat kembali ini adalah Genesis Dogma Gates Genesis Dogma Di hari kemarin menjadi tim Yang mendapatkan poin Paling banyak dari tim-tim Indonesia Karena 45 poin total Didapatkan Genesis Dogma Di hari keempat kemarin Ini menurut gue ya Kan kita ingat ya Genesis Dogma Ketika kita wawancara Mereka mendatangkan analis ya Ke timnya Pede banget mereka movement Di menit seperti ini Ini menurut gue udah behavior Mereka tau sih Dari lawan-lawannya Karena gak mungkin Kayak tadi lu Bums Lagi ke atas bagian jembatan Dia gak lihat kanan-kirinya loh Ini adalah bentuk nyata Bahwasannya udah mapping Ada percentage tinggi Tidak ada tim yang lewat Di sekitar mereka Dengan hanya melakukan scoping Karena bagian depan Terbukti DPD ke spot Tapi ya Bums juga Disiplin Gak melakukan tembakan Dia lebih pilih untuk Regroup terlebih dahulu gitu loh Ke arah teman-teman Atau teman-temannya Ke arah dia Ya pentingnya Satu analis di sebuah tim adalah Akhirnya memberikan Fun fact seperti itu Di menit sekian Lawan lu yang deket Udah jalan Gak fun dong Ya itu fact aja Sekali itu hanya sebuah fakta Yang akhirnya membuat Lu sadar Timnya udah bergerak Dan mengurangi Overtingingnya lu Di dalam in game Itu Jadi kan kayak Seorang player Gak usah terlalu berkreasi Banyak yang dibikirin Iya gak banyak yang dibikirin Cuma fokus ke yang udah dirensanain aja Betul Jadi udah ada Hal-hal yang pokoknya gitu kan Dan pakemnya Pakemnya Kelas banget Kelas banget bahasa kita ya Hari ini ya Tapi yang kelas juga Ini Ramones dong Tapping-tapping Menuju ke arah bagian Vehicle yang dimiliki oleh FaceClan Ini membantu juga Biar nanti FaceClan Kalau gerak Gak terlalu mudah juga Apalagi Bagi yang tadi dipecahkan Dan Lichen Kali ini Juga melakukan sebuah pengawatan Dengan ada tembakan tadi Membuat dia juga aware Karena bagian Dari NFT Walau begitu kedua tim ini Paham betul bagaimana Untuk menjaga Disiplin masing-masing Dan kita berpindah kembali lagi Gede yang tadi gue katakan Jalannya Lempeng banget Dari bagian jembatan Dan dia sekarang Mulai aware Karena tadi Bums Sudah ngasih informasi Bahwasannya ada lawan di depan Mereka mulai aware juga Ada kompon di depan Bisa jadi diisi Dan ini yang ngebuat mereka sekarang Harus berdiam terlebih dahulu Gak melakukan agresivitas terlalu banyak Sampai mungkin kawan-kawannya Dapet seluruh informasi Yang dibutuhkan Bahkan Alan tadi masih jaga dulu loh Di Pulau Bravo mungkin Kalau nanti Bouncing lagi Dia bisa balik ke Pulau Bravonya Ya menjadi Satu investasi yang sangat baik Pastinya saat Ada sebuah Circle yang kembali Membanting Dan kita memiliki Satu player Di area seberang sana Karena Saat Bu mendapatkan Winner-winner chicken dinner Di Match Sunhawk Waktu di hari Jumat Atau di hari yang ketiga berarti Itu kayak gitu Cara mereka Karena meninggalkan satu Rezi di Pulau A Dan ternyata circle-nya Ngebanting ke Pulau A Akhirnya udah turuan gitu Waktu lu tukas sama Pasta Gue inget banget tuh Kayak kalian bahas Dan ternyata memang Bounce back lagi Akhirnya bisa kembali Tapi ini dia Sunsquish sudah mulai berdekatan Antara Ginesis Dog Magist Dan juga DBD Secara jumlah Untung dari GD Karena kita tahu DBD tadi udah kehilangan Satu player Di bagian camp Charlie Dan Jimmy Sudah mulai mendengar Adanya movement Di sekitar dia Nate dilemparkan Tapi sepertinya itu Blind Nate aja Untuk Membagi waktu Biar bisa bergerak Ke tempat yang lain Dan zonanya Aduh Aduh Zona galau Sunsquish Ini zona yang mirip Saat Boom mendapatkan RWCD Di hari Jumat tersebut Di hari ketiga tersebut Dan kalau kita lihat Tempat yang diambil Boom Saat ini sedang diambil Sama Sam9 Gang Dimana Lord Ham Tadi sudah mengambil Arek Kempon itu Tapi Alter Ego Juga berada di tempat yang enak Kalau kita lihat Di sisi lain Justru yang tidak enak Adalah Ginesis Dogma Mereka mencoba aware Ada tim lain di dekatnya Tapi gak tahu Dimana persis posisinya Inilah salah satu Yang membuat Sanog itu cukup Sulit ya Untuk dimainkan Karena Banyaknya Obstacle-obstacle Yang gak Expected gitu Bila artian Batu-batu Pohon-pohon Yang kita mau ngehafal pun Gak mudah gitu loh Karena jumlahnya Cukup banyak Tapi itu Tidak lain juga Eagle Barasanya menumpangkan Satu play Ada 4 Rival Ada Balsan Dan A-Pool Dan ini mempunyai Waktu bagi 4 Rival Untuk revive Terlebih dahulu Asalnya A-Poolnya gak Overpeak Dia masih bisa Untuk bisa menahan Dan itu dia Tembakan-tembakan Dan A-Pool Lagi-lagi Hanya berupa Supressing Karena mau eliminasi pun Gak mudah Karena play dari Eagle Ya terus bergerak Bahkan saat ini Pemain-pemain Eagle Namun sangat disayangkan Di saat Angle-nya terbuka tadi A-Pool harus melakukan Satu reload terlebih dahulu Tembakan selanjutnya Coba diincar kembali Tapi masih juga gagal Hanya satu peluru tadi Yang masuk Ya itu dia Supressing Masih berhasil Terlakukan oleh 4 Rival Dan kenapa tadi gue katakan Hanya supressing Mereka menyadari Mereka butuh masuk Dalam zona 40 detik Karena ini diungkapkan oleh SunSquay tadi Semua vehicle digunakan Bagi Kemudian ada Truk Roni tadi ya Atau kemudian ada motor Semuanya benar-benar dimaksimalkan Buat tim-tim Yang belum mendapatkan Keuntungan zona tentunya Ya kita kembali Menyaksikan Apa yang bisa dilakukan Oleh Genesis Dok Magid Ada Satu setup Yang sudah mereka bangun Nichil menjadi pemain Yang jaraknya cukup jauh Dengan Alan Di sisi lain Daybot juga Sedang berada di area Yang sangat jauh Tiga titik yang berbeda Dipilih oleh Pemain-pemain Genesis Dogma Berhadapan dengan Tiga pemain juga Dari DBD Awalnya Genesis Dogma Unggul jumlah Namun sangat disayangkan tadi Terculik satu playernya Dan masih terus damai Di tempat mereka berada Kita berpindah terlebih dahulu Ternyata bootcamp Mulai diisi oleh Pemain-pemain 4 Rivals Dengan kendaraannya Betul sekali Ini 4 Rivals masuk Ke arah bagian bootcamp Expected nanti Atau mungkin Memperkirakan Ketika nanti Ada zona yang bouncing Ke arah bagian pulau alpha Mereka bisa berenang Kalaupun main ke pulau bravo Mereka masih dekat Dengan zona berikutnya Xavier Udah mengirimkan dua Tapi duanya gak ada backup Ini bisa terjadi Happy birthday Dari Sam9 Masih menjaga Tidak belum menyadari Itu dia tembakan Datang Adibs akan melakukan Sebuah finishing Dengan M4 Yang tidak diganti AUG tentunya Ya terus Kita perhatikan saat ini Pemain-pemain dari Sam9 Sudah mendapatkan satu coba Untuk dapat yang kedua Karena ketahuan juga Rabis berada di tempat tersebut Berada di belakang batu itu Tapi datang Pemain-pemain Xavier yang lain Dengan cepat Menuju ke area pertempuran Saat ini Franky Bukannya datang Xavier justru Menjauhi area pertempuran Ternyata dan kembali Ada Realmeo Kalian bisa langsung screenshot Langsung upload Di social media kalian Tag Instagram Itu dia Jangan lupa di tag nya Teman-teman semua Untuk Realmeo sendiri Dan benar kata Sansku Xavier menyadari Satu player sudah ditumbangkan Mereka langsung memainkan Cekungan Di sekitaran komponen Dimainkan oleh Sam9 kali ini Tadi menurut gue Gerakan yang terlalu bold banget Tidak ada kalkulasi matang Mungkin Atau mungkin mereka Memperkirakan tidak ada orang Sama sekali Karena memang Sam9 menjaga dengan sangat Latent Ternyata Sansku M4 nya gak diambil Tapi dikasih ke Lord Harm Adibs gak ngambil Tapi Lord Harm pake Mungkin Lord Harm Dapetnya Kibizet doang kali Ya bisa saja Seperti itu Oh bukan Evo Tapi Auge nya Auge nya Auge nya Itu dia Dan ternyata Rabi sekali ini Tertangkap oleh Lord Harm Inilah yang baru kita bahas Auge nya dipake sama si Lord Harm Kali 4 dia gunakan Dan mendapatkan Satu knockdown Dengan senjata tersebut Karena menurut gue Gak hanya mungkin Karena di Kibizet Yang kedua Tadi ada Accentate Quickdraw Di dalam add drop tersebut Jadi itu kan masalahnya Auge kan Lambat untuk melakukan Reload dan Xavier Seperti penyelamatan Makan cukup sulit Untuk dilakukan Apalagi sekarang adanya Satu orang yang udah menyebrang Satunya lagi itu Frankie 007 Masih di bagian air Dan Sam 9 nya Komit sepertinya Untuk mendapatkan Eliminasi tersebut Dan zona 3 Menuju karabahin Pulau Alfa Sebuah Nafas yang cukup lega Untuk tim Alteri Golemax Sementara waktu Untuk menambah poin mereka Tapi NFT justru sekarang Mempunyai masalah Untuk bisa masuk secara mudah Karena Temp Entertainment Ini gue kaget banget loh Mereka bermain Di sekitaran ruins tadi Dan pergerakannya Gak cepat sama sekali San Skui Ya justru malah mereka Menjadi tim yang cukup jauh Untuk menuju ke arah Circle Pergerakan yang sudah cepat Dibangun kali ini Datang dari Vampire Jembatan yang tadi Sempat dibahas oleh Eldoge di awal Saat ini sudah benar-benar Dikuasai oleh Vampire Mereka menguasai area tersebut Dua pemain sudah dikirimkan Menuju ke arah Pulau A Dua lagi sedang menyusul Tadi kalau kita lihat saat Medium Map dibuka Sedang berada di atas jembatan Dengan kendaraan Nah itu dia Berarti doa kita terkabul Karena bagian Pulau Alfa Jadi harusnya Alterigo bisa untuk bangkit Dan NFT Gue harapkan Dan juga Gede tentunya Puji jalur Untuk mendapatkan Hasil maksimal Gue gak berbicara chicken dinner Tapi jalur Hasil maksimal Entah itu healing Atau menarik Lawan-lawan Di bagian outer circle Itu bisa menjadi pilihan Tapi kita kembali Ke pergerakan Tim-tim yang lain Same line Setelah tadi Menggunakan Atau mendapatkan Sebuah confirmed Elimination Karena Xavier Harusnya sekarang Kembali karena kompon Dan NFT Bertemu dengan Time Entertainment Nate dilempar Karena bagian batu Tapi Bevy Bisa bergerak Ini juga player Yang kemarin Menggagalkan chicken dinner Dari tim NFT Karena Bevy Segitu berbahayanya Ketika bermain close combat Apalagi kalau dia Punya UMP Sunsquay Ya memang Kita sempat melihat Adanya pertemuan Antara NFT Dan juga Tem Saat mereka Berada di late game Miramar Saat itu Dan juga kembali Saat ini Bevy Dengan granatnya Melemparkannya Menuju ke arah Boy Chill Boy Chill yang baru saja Direvive berhasil Untuk didapatkan kembali Namun Ada ledakan juga Di belakang dari Bevy Membuat Bevy mundur Saat ini Menuju ke arah Kempawan Mencari perlindungan dulu dia Betul Itu gerakan yang logis Dilakukan oleh seorang Bevy Dari Time Entertainment Karena Mereka juga sadar Butuh untuk bergerak Menuju ke arah bagian utara Jadi regrouping terlebih dahulu Dan mungkin nanti Movement berikutnya GD Baru saja mendapatkan Satu eliminasi Atas player Dari Eagle Esport Atau 2E Yang langsung di confirm Menjadi sebuah Poin eliminasi Cua Akan smoke terlebih dahulu Nichil Ternyata disana Gak terlalu nampak Pahal kakinya Itu bisa kelihatan Hati-hati Paman Nichil Bisa tertake down Oleh player dari 2E Dan sepertinya Masih akan ada pergerakan Yang mereka lakukan Dari Sam 9 Lagi-lagi Menumbangkan player Dari Xavier Dan bahkan Tidaknya Xavier You do alliance Ini resiko terbesar Ketika melakukan Repositioning Menggunakan kapal Sepertinya mereka gak bisa Untuk Defense kapal Secara maksimal Justru sekarang hanya Olio Yang terspot Dan udah low HP Tim kedua Yang pulang ke lobby You do alliance Ya you do Sangat disayangkan mereka Bahkan pulang Tanpa bisa memberikan Sebuah perlawanan Karena berada di area air Tidak bisa melakukan tembakan Pastinya hanya pasar saja Menerima Tembakan demi tembakan Peluru demi peluru Yang dilontarkan oleh Vampire Swaps Ini dia Area kiri Dari pulau A Kiri bawah Sudah diisi oleh vampire Dan mereka cukup kuat Untuk membangun defensif Di tempat tersebut Masih berputar-putar Nampaknya Pemain-pemain dari Genesis Dogma Gage Mencari informasi Demi informasi Dan terus Diselimuti oleh blue zone Lama sekali mereka Berada di area blue zone Dan wow Sebuah proning yang membuat Alan selamat tadi Heldo Getapi Berhasil ke Alan Untuk terus mencari Perlindungan dan berhasil Ternyata Betul sekali Tapi kita belum mulai Bersenang diri Karena Echo Sebenarnya akan melihat juga Ke bagian Alan Healing terlebih dahulu Dan Echo Ke rumah terlebih dahulu Ini berarti kesempatan Bagi Alan untuk melakukan healing Tapi Alan harus cepat melakukan Sebuah defensing Ada Daybot juga di bagian belakang Daybot please Please lihat Echo Daybot please lihat Echo Dan tembakan Ke arah player dari DBD ini Tapi Echo sepertinya akan melakukan First Aid dan berhasil Untuk healing terlebih dahulu Alan Di bagian bawah Dan itu dia Daybot Tembakan dari bagian belakang Good job Daybot Mendapatkan eliminasi Dari player DBD Tapi Kedua tim ini masih punya Player yang sama Sanskui Untuk masuk dalam zona Dan zona kali ini Guarded Fully Untuk Alter Eagle Limex Ya tapi kalau kita sedikit Membahas antara Genesis Dogma Dan juga DBD Bedanya DBD dan Genesis Dogma Genesis Dogma punya kendaraan Nah baru saya katakan Tadi ada kendaraan Ada satu Mobil bug Di dekat Alan Dan akhirnya dia gunakan Dia bisa Langsung menuju ke arah circle Tapi pertanyaannya Kemana Dia akan melaju Apakah muter pulau B Apa langsung ke pulau A Lewatin jembatan Di dekat ruins Karena jembatan ruins itu Sudah sangat padat sekali Sudah gak bisa lewat situ Ini bahkan derby Thailand Terjadi di bagian jembatan ruins Sebagaimana yang Sanskui Ungkapkan tadi Tem Kemudian FaceClan Bahkan NFT pun Masih tertinggal di bagian belakang Boy Chill Akan di turnock Atau turnock down Tadi kita lihat Dari tempur Masih melakukan tembakan Karena bagian faceClan Ikan Hampir tumbang Dan dari Daybot Lagi-lagi mendapatkan Satu player dari tim lain Kembali ke tim 2E Atau Eagle Esports Ya ini adalah Sebuah angin segar Walaupun memang terus berada Di blue zone Tapi ternyata Pemain-pemain Genesis Dogma Masih bisa terus memainkan Blue zone tersebut Dengan sangat baik Bakas Satu beranak Wow Bevy melapati knockdown Tapi Bevy juga tumbang Karena terlihat Dari arah Ramones Yap Betul sekali Sebuah crossfire yang diungkapkan Atau dimaksimalkan oleh NFT Begitu Stabil yang tertembakan Dan Ramones Tapi Tem masih punya satu senjata Pamukkas baru Yaitu SOZip Yang mempunyai first aid Cukup banyak Mungkin healing yang akan mereka lakukan Ketika memang untuk entry pointnya Sudah sesulit ini Sementara Ada box juga Yang pelan tapi pasti bergerak Untuk masuk dalam zona Akan mulai terdeteksi Oleh seorang onsen Harusnya karena sudah mulai berdekatan Itu dia tembakan Karena bagian box Low edge fiscal Dan tertakedown Dari SOZip justru Dari jarak yang lain Dan masih Ada satu player di box Tidak boleh bergerak sama sekali Dia harus menunggu Dan mungkin nanti melakukan sebuah Backstep yang dibutuhkan Tapi berbicara backstep NFT yang terlalu lama Menjaga di bagian ruins Terbackstep Oleh tim DBD Yang baru saja Lepas dari genggaman Tim Genesis Dogma Sanskoy Dan kalau kita bahas sedikit Dari line up NFT ini adalah line up Yang tidak biasa sebenarnya Karena Oh alat Terjatuh dia Fall damage Termakan fall damage Dan juga Harus knockdown Saat berada di blue zone Pasti tidak mudah untuk bisa Menyelamatkan Alan Kembali saya bahas Tentang NFT line up Mereka Biasanya Kalau di Sunhawk Itu Spafel tidak bermain Boy Chill yang gantiin Spafel Kali ini Boy Chill main Spafel main Yang gak main justru adalah Batman Itu dia Sungguh sebuah strategi yang cukup unik Apalagi kita berbicara Batman adalah Close Combat player yang cukup prima Tapi kita berbicara Close Combat Sam 9 kali ini melakukan tembakan Di Sam 9 cukup prima Di game kali ini Setelah memotong player-player dari Xavier Sekarang berhadapan Dengan Vampire Sangin juara PMWI Ada Nate dari Adips Yang kedua akan dilempar Tapi dari Stone juga udah mulai bergerak Ke arah bagian kanan Mencoba mencari Dimana kayak gila sempurna Ke arah player Dari Sam 9 Tapi deposit Juga ditunjukkan Di bagian bawah Berarti permainan Sam 9 kali ini Cukup on point Untuk melakukan sebuah Take Compound Yang dimiliki oleh Vampire Walau Kedua tim ini juga mempunyai Kualitas yang prima Dimana Vampire pun Nahan terlebih dahulu Nunggu Majunya Sam 9 Ke arah mereka Ya Circle Kembali berulah saat ini Karena ternyata Keluar dari Camp Alpha Masih ada ujung Camp Alpha Yang bisa dimainkan Di seberang ujung Camp Alpha tersebut Ada 4 Rivals Yang sudah mendapatkan Circle Dengan sangat nyaman Bahkan mereka punya Compound juga Berada di satu titik yang sama Alter Ego Masih dengan splitnya Sangat jauh sekali Harus segera merapat Menujukan Arena Alre Oh no GD harus dipulangkan ke lobby Karena memang Sulit sekali entry tadi Dari bagian selatan Bisa kita katakan Begitu ramainya NFT pun demikian Berarti Semua tim Yang coba masuk dari bagian Ruins Tadi benar Benar bonyok DPD pun demikian Betul-betul Permainan Camp Charlie Juga yang bergerak Di bagian selatan Bonyok banget Karena tadi mau buter pun Karena bagian Pulau Bravo Sudah zona ketiga Dan pasti expected Ketika nanti berenang Dari bagian bootcamp pun Udah ramai yang menjaga Jadi ya well played Gak apa-apa ini Masih game yang pertama Masih ada Kesempatan-kesempatan Untuk bisa memainkan Dan ingat Masih ada tim Indonesia itu Alter Ego dan Re Re Renal Re Baru saja melakukan tembakan Kera Swaps Dan langsung Di end menjadi Eliminasi pertama Bagi Alter Ego Limex kali ini Dan tembakan Karasem 9 Benar-benar guard keep Yang cukup baik Dari seorang Pondbit 1000 cc Dan dia Tidak melakukan over pick Karena memang Ada tembakan dari bagian bawah Mencari target berikut Tetapi hati-hati Pondbit Healing terlebih dahulu Baru menembak lagi Karasem 9 Ya kita akan melihat Ini adalah keuntungan Saat sudah berada Di area bukit Kem Alfa terlebih dahulu Atau bukit pulau Alfa Terlebih dahulu Karena memang Bukitnya sangat tinggi sekali Batunya sangat besar sekali Dan juga Di bawah bukit ini Sangat fril Tidak banyak pohon Itu yang menjadi kerugian Saat harus naik ke atas Dan terlambat menuju disana Menuju kesana maksud saya Itu dia Dan bahkan untuk naik ke atas pun Ini gak bisa sama sekali Karena memang sangat Sangat curam Dan harus memutar Ke arah tempat yang lain Dan ternyata Sam 9 yang bonyuk oleh Alter Ego Justru dihabisi oleh BNN Melakukan gatekeep Tapi liatnya Bahkan dari bagian atas Datang juga ternyata Dari potato Ke arah tem Vampire Kalian merasa Vampire pun dipulangkan ke lobby Oleh Alter Ego Limax Kali ini Empat eliminasi Sudah mulai peribad Dan bahkan zonanya Tidak menuju ke arah bagian Kem Alfa Tapi menuju ke arah bagian High Ground Dan bahkan Akan ada fight besar Datang dari 4 Rival Dan Infinity Sunscoe Kita nyaksikan bagaimana Saat ini Bahkan Nyayur terus-terus Sampai juga Infinity membuat Infinity stress Membuat Infinity bingung Mau kemana Infinity balik tumbang Saat ini Bahkan yang kedua Juga didapatkan Oleh seorang Vanatic Dan berhasil Ternyata Vanatic Masih ada satu yang terakhir Bisa Vanatic Untuk mendapatkan yang terakhir Karena tinggal display saja Dia tahu titiknya dimana Hanya bermodalkan Satu pohon Dan pohonnya kurus Tapi Gotuni Ya sudah Biarkan teman-temannya Pulang ke lobby Karena memang Gotuni Udah harus melakukan healing Di bagian luar Tapi dari 4 Rival pun Gak bisa lepas Dari tembakan Seorang Vanatic Sang mantan Terminator Ketika kita berbicara Piala Presiden kemarin Dan dia menunjukkan Lagi-lagi Kemampuan untuk melakukan Tembakan ke arah bagian bawah Ini Shooting gallery banget Buat Alteri Golemax Tapi Mela Sepertinya masih mencoba Untuk masuk ke dalam kompon Tapi dia tidak sadari lagi Tembakan dari bagian atas Begitu on point Dan sepertinya Dari Vanatic Akankah dapat lagi Dapat lagi Logan Ditumbangkan disana Mela Udah masuk ke arah bagian Komponnya Maju ke arah bagian depan Mela Tembakan ke arah bagian 4 Rival Tapi untuk masuk di dalam Mudah tapi 4 Rival justru Mengsteal ke arah bagian Logan Sepertinya Knockdown yang didapatkan oleh Seorang Vanatic Sanskui Ya sangat disayangkan Justru Vanatic yang ekstra Kerja keras untuk Mendapatkan oturan tersebut Tidak bisa menjadikan Confirm elimination Tapi 4 Rival bisa didapatkan Harusnya bisa didapatkan Semoga saja ini menjadi elimination Untuk Fanatic Semoga saja ini elimination Untuk Altered Godan 8 elimination Cepat saja didapatkan Kurang dari 20 menit Kalau kita lihat Tiba-tiba langsung 8 Atau kurang dari 10 menit bahkan Betul Karena memang tiba-tiba Banyak ke tim yang menunjukkan Ada bagian mereka Pertama Vampire tadi Kemudian Seluruh player dari 4 Rival Di pulangkan ke lobby Namun Lamborghini Ini menurut gua Perjuangan yang maksimal banget Ingat Xavier tadi Dipotong oleh Sam9 Tiganya dipaksa berenang Lamborghini bahkan yang knock pertama Ter-revive Dan ternyata Membuat timnya Sampai ke top 3 Sunsquay Ya Alter Ego Menjadi tim Yang kemarin mendapatkan Poin paling rendah Dibanding tim-tim Indonesia yang lain Tapi saat ini Mereka berada Di tempat yang sangat nyaman Bahkan sebuah WWCD Ada di depan mata Di hari kemarin Alter Ego Selama 4 match mereka bermain Hanya 19 total poin yang dikumpulkan Betul Ini aja Kalau Chicken Ditambah 8 eliminasi Udah melampaui Seluruh poin yang didapatkan Di hari kemarin Berarti efek kah Dari seorang coach Atau justru Ini momentum bagi AE Bangkit ya Karena memang Kadang kalah Dinamis banget gameplay Kita bisa turun Tapi yang menjadikan tim kita kuat Bisa bonus Tapi ini dia Lamborghini melakukan sebuah Happy birthday Tapi kalah Kalah oleh seorang Vanatic Sunsquay Ya gagal tadi Lamborghini Dia yang nembak Tapi dia yang rata Kalau kita lihat Kembali Menuju ke arah yang berbeda Ya ampun 17 17 17 First aid Dia miliki Menjadi Gerturu Sebentar lagi Karena dia akan dipulangkan Menuju karal lobby Oleh Bluezone Alter Ego Tinggal merayakan pesta Yang sudah mereka bangun Sedari tadi pesta Yang sudah mereka rancang Sedari tadi Kalau kata orang-orang Makan bibun pake durian Cakep Selamat ulang tahun Coach Devian Dan ini adalah kado ulang tahun Yang sangat manis Untuk seorang coach Dari anak kasusnya Betul sekali Coach Denny Kalau nama asli beliau Denny Walaupun memang suka berenang Saya cuma bisa bercanda Seperti itu karena kenal Saya juga berani karena kenal Kalau tidak kenal Tidak berani Dan juga saya punya foto packnya Betul Itu dapet dari jersey ya Iya betul Oh namanya ini Gimana sih Denny Fianda Denny Fianda Kenapa namanya Devian Betul sekali Ya kayak saya Namat Father Hiring Namanya L Doggy Kalau saya masih S for Suarno S for Suarno Tapi panerti itu udah joget-joget Di atas Goto nih Tinggal 9 first aid Ditambah Ini dipakai Tinggal 8 Menjadi Goturu Yang mudah-mudahan Tidak mendapatkan Eliminasi sama sekali Dari AE Fanatic masih paling atas Ini Fanatic masih penasaran Tapi turun Karena bagian Coop RB Yang berarti AE luar biasa loh Masih bisa untuk Mengamatkan vehicle Sampai ke late game Ya ini dia Sebuah selebrasi Ditujukan oleh Fanatic Sebuah selebrasi Yang semoga saja Akan terus terjadi Akan terus berlanjut Untuk Alter Ego Limex Di hari ini Karena mereka Membutuhkan Poin-poin berharga Agar bisa Mendapatkan Bonus poin yang banyak Di akhir hari nanti Ingat Kembali saya ingatkan Kepada kalian Di hari kemarin Di hari yang keempat Alter Ego Limex Hanya mengumpulkan 19 total poin Di 4 match Yang mereka mainkan Dan ini dia